Drop it Hai, welcome back to Sarjana Otaku Dalam video kali ini, Sarjana Otaku akan membahas tentang seorang shinobi hebat dan cerdas yang juga merupakan Hokage kedua desa Kunoha Gakure Ya, dia adalah Tobirama Senju Tobirama Senju adalah seorang yang sudah hidup di masa desa Kunoha belum dibentuk Dikisahkan, Tobirama adalah rival sekaligus orang yang membunuh Izuna Uchiha Dan setelah desa Kunoha dibangun, ia pada akhirnya menjadi Hokage kedua setelah kakak kandungnya Hashirama Senju sudah tidak bisa menjabat lagi sebagai Hokage Tobirama adalah seorang yang dijuluki dewa shinobi Orang yang terkenal dengan teknik elemen airnya yang tidak ada tandingannya Dan bahkan bisa menciptakan gelombang air raksasa meskipun di tempat yang tidak ada sumber air sekalipun Selain itu, ia merupakan shinobi yang menciptakan banyak jutsu dalam dunia ninja Dan berikut ini, 6 fakta kehebatan Tobirama Senju serta kebijakannya dalam membangun desa Kunoha Yang keenam, ujian Chunin dan Akademi Ninja Seperti yang kita tahu, Tobirama Senju adalah seorang Hokage yang banyak membangun kebijakan untuk desa Kunoha Gakure Dan pada akhirnya, ia bisa mewariskan sampai generasi ke generasi Dan salah satu kebijakannya itu adalah mengadakan ujian Chunin bagi desa Kunoha dengan tujuan mencari shinobi-shinobi berbakat dari desa tersebut Dan selain itu, ia juga membuat Akademi Ninja Dan sampai sekarang, desa Kunoha masih menggunakan kebijakan ini sampai sekarang Dan pada akhirnya, semua desa dari negara-negara besar meniru kebijakan dari Tobirama Senju Dengan memulai melakukan ujian Chunin dan Akademi Ninja dalam setiap desanya Yang kelima, polisi militer Kunoha dan Anbu Kunoha Kebijakan lain dari Tobirama Senju adalah membuat pasukan ninja khusus untuk melindungi desa Dengan cara cepat dan tidak meninggalkan jejak Kelompok itu dinamai Anbu, Ansatsu Senjutsu Tokutsubutai Yaitu kelompok ninja yang memiliki kemampuan khusus dan pembunuh cepat tanpa meninggalkan jejak Dan bahkan, tidak hanya dengan Anbu Tobirama Senju juga menciptakan polisi militer Kunoha untuk menambah keamanan bagi desa Kunoha tersebut Namun sayangnya, kebijakan membuat polisi militer Kunoha inilah yang akhirnya membuat benih kebencian dalam klan Uchiha Yang mana di suatu masa, klan Uchiha dikucilkan dan dipindahkan ke sudut desa Akan tetapi dari itu semua, Tobirama Senju bermaksud baik dan mengutamakan kebijakan desa dengan cara tegas dan tidak menghihak kepada siapapun Yang keempat, Kage Bunshin Sebenarnya, jutsu Kage Bunshin ini adalah sebuah jutsu yang diciptakan oleh Tobirama Senju Dan pada nantinya, menjadi jutsu dari andalan Uzumaki Naruto Bahkan pada saat scene dimana pada perang dunia ninja keempat, Tobirama Senju memarahi Naruto Dimana ia bersih keras, Naruto harus menggunakan gear kehormatan yang tepat ketika berbicara dengan dia Dan memarahi Naruto karena cara dia berbicara tentang teknik klon bayangan ciptaannya tersebut Yang ketiga, teknik mengandalkan kertas beledak Salah satu jurus lain dari Tobirama Senju yang tidak kalah hebat adalah jutsu rentetan bom kertas Jutsu ini membuat rantai-rantai ledakan yang bekerja secara terus menerus pada target Bahkan jutsu ini pada perang dunia ninja keempat yang memperlihatkannya Namun sayangnya, Tobirama semasa hidupnya tidak menggunakan teknik ini Karena teknik ini sangat berbahaya Dan jika menggunakan teknik ini, maka si pengguna juga akan mati pada saat itu Dan ketika ia dido Tensei, saat itulah waktu yang tepat dimana ia harus menggunakan jutsunya tersebut Yang kedua, Hiraishino Jutsu Hiraishino Jutsu adalah jutsu original yang diciptakan oleh Tobirama Senju Yang mana nantinya jutsu ini melekat kepada Yondai Mehokage Minato Namikaze Karena pada masanya, Tobirama adalah shinobi tercepat yang pernah ada Dia bisa membunuh Izuna Uchiha dengan Hiraishin miliknya tersebut Akan tetapi setelah jutsunya disempurnakan oleh Minato Ia tetap saja geli karena kebiasaan Minato Yang memberi nama tekniknya dengan sangat rumit Seperti tarian melolong kilatan seluruh putaran super gaya ketiga Yang pertama, Edo Tensei Nah, jutsu yang paling terkenal milik Tobirama Senju adalah teknik pemanggil reinkarnasi dunia tidak murni Yang menghidupkan kembali orang mati ke dalam tubuh abadi Dan kemudian, jutsu ini terkenal dengan sebutan Edo Tensei Bahkan karena jutsu ini, perang dunia ninja keempat dimulai Dan orang-orang yang berhasil menyempurnakan jutsu ini adalah Hiruzen Saru Tobi, Orochimaru, dan Yaksui Kabuto Nah, itu tadi adalah video mengenai kehebatan Tobirama Senju Dan kebijakannya untuk membangun desa Sebenarnya, kehebatan dari Tobirama Senju masih sangat banyak Seperti ninjutsu ruang waktu, teknik terbang dewa guntur, ninjutsu penghalang, atau bahkan teknik naga air Oke, sekian pembahasan video kali ini Jika merasa suka, silakan like, komen, dan subscribe Dan share video ini untuk selalu mendukung channel Sarjana Otaku